Mohd Sabil Fadla, 34 tahun, diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pengajar di SMK Telkom Sekar Kemuning, Kota Jerebon. Komentarnya dipin oleh akun Instagram Guber Jawa Barat Rituan Kamil. Warga Jerebon tersebut menerima surat pemberhentian dari sekolah tempatnya mengajar pada Rabu 15 Maret pagi. Sabil kaget dan mengaku tidak menyangka peristiwa itu bakal menimpannya selesai menuliskan komentar di akun media sosial orang nomor satu di Jawa Barat tersebut. Yang merasa aneh dengan keputusan tersebut meskipun ia mengaku siap menerima seluruh konsekuensi yang komentarnya atas komentarnya di akun Instagram Rituan Kamil pada selasa 14 Maret. Meski sudah dipecat, Sabil belum menceritakan kejadian yang dialaminya kepada keluarganya dan berencana menghadapinya sendiri. Saat ditanya komentarnya di akun medsos Rituan Kamil, Sabil mengaku hanya berniat menyampaikan kritik biasa dan tidak menyangka akan viral. Yang menyampaikan kritik itu dilontarkan karena melihat Rituan Kamil mengenakan jas kuning warna yang identik dengan Partai Golkar saat berbincang dengan siswa SMP di Tasik Malaya secara daring. Menurutnya terlepas dari alasan Rituan Kamil mengenakan jas kuning tersebut, politik praktis tidak boleh dibawa ke ranah pendidikan. Yang mengatakan sejauh ini belum memiliki rencana ke depannya setelah kehilangan pekerjaan yang dikelutinya sejak 2014 lalu. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil mengakui telah menggunakan mode PIN kepada komentar Muhammad Sabil Fadilah, guru honorer yang menyampaikan kritik lewat tunggahannya di Instagram. Rituan menegaskan dirinya sedang memberikan edukasi kepada orang-orang yang berkomentar tanpa memberikan fakta. Rituan kemudian membalikkan pertanyaan berterkait berkomentar atau menyampaikan kata kasar. Terkait kata maneh yang digunakan Sabil dalam menyampaikan pertanyaan, Rituan menjelaskan soal undak usuk bahasa Sunda. Yang menganulikikan seorang anak kepada orang tua yang menggunakan kata maneh. Dalam kesempatan lain, Rituan menegaskan tidak ada permintaan untuk memecat guru tersebut. Sebagai informasi, seorang guru honorer asal Cirebon, Jawa Barat bernama Muhammad Sabil Fadilah dipecat dari dua sekolah tempatnya mengajar setelah mengkritik unggahan akun Instagram Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil. Sabil berkomentar dalam unggahan terbaru Rituan Kamil yang memberikan apresiasi siswa di Tasikmalaya karena patungan membeli sepatu kepada teman sekelasnya selasa 14 Maret. Komentar Sabil lalu dibalas Rituan Kamil. Saat dikonfirmasi, Sabil mengatakan setelah komentarnya dipin, Rituan Kamil, banyak netizen yang mengirinkannya pesan cacian. Tanya itu Sabil yang tercatat sebagai guru di dua SMK di Cirebon menjalani dua keli sidang dengan keputusan diberhentikan dari dua sekolah tersebut.